Intro Kali ini kita akan membahas sebuah film yang dibintangi oleh Dwayne Johnson dan John Berntal yang berjudul Snitz. Film ini berkisah tentang perjuangan seorang ayah yang menjadi pengedar narkoba demi menyelamatkan anaknya yang sedang di penjara. Langsung saja kita ke videonya. Di awal film diperlihatkan seorang pemuda bernama Jason yang sedang video call dengan temannya yang bernama Craig. Di sini terlihat Craig sedang mengajak Jason bekerja sama untuk menjual permen haram. Tapi Jason langsung menolak tawaran tersebut. Craig terus meyakinkan Jason dengan berkata, Kau tidak harus melakukan apapun, tinggal tunggu barangnya di rumah nanti aku kirimkan barangnya ke rumahmu, dan hasilnya akan kita bagi sama rata. Tetapi Jason yang takut kena azap tetap menolak tawaran tersebut dan langsung menutup laptopnya. Keesokan harinya paket dari Craig sampai ke rumah. Padahal Jason tidak mau bekerja sama tapi Craig tetap mengirimnya. Dengan rasa-rasah dan gelisah akhirnya Jason menerima paket tersebut mengingat keuntungannya yang lumayan besar. Setelah itu Jason langsung membuka paket tersebut. Tapi ternyata di dalamnya sudah dipasangi alat pelacak dan ternyata di luar rumah sudah dikepung oleh badan anti-narkotika. Jason yang panik langsung kabur lewat jendela. Setelah cukup lama kejar-kejaran Jason pun tertangkap oleh pasukan yang dipimpin oleh agen Agus. Di tempat lain kita diperkenalkan dengan seorang bos di sebuah perusahaan konstruksi bernama John. Saat ingin pulang, John melihat anak buahnya yang bernama Daniel sedang mengangkat semen. Sebagai bos yang baik John membantu Daniel untuk mengangkat semen tersebut. Setelah itu John langsung ke tempat anaknya yang sedang berulang tahun. Tetapi tiba-tiba John mendapat telpon dari seorang wanita bernama Sylvie dan John langsung bergegas pergi lagi. Ternyata Sylvie adalah ibunya Jason yang merupakan mantan istri John. John dan Sylvie langsung masuk ke ruang sidang dan hasilnya Jason difonis 10 tahun penjara. Beberapa saat kemudian pengacara Jason menjelaskan kronologi dari kejadian tersebut. Yaitu temannya Jason yang bernama Craig mengaku kepada polisi kalau dia dan Jason bekerja sama dalam mengedarkan permen haram. Ternyata Jason telah dijebak oleh Craig untuk meringankan hukumannya Craig yang sudah duluan tertangkap. Si pengacara menyarankan jika ingin hukumannya dikurangi, maka mereka harus menangkap pengedar lain. Tapi karena Jason anak baik-baik dia tidak mengenal pengedar lain selain Craig. Lalu si pengacara memberikan opsi lain, yaitu menjebak orang lain seperti yang Craig lakukan kepada Jason. Tetapi Jason yang takut dosanya makin bertambah tidak mau melakukan hal tersebut. John yang tidak habis pikir dengan kejadian tersebut mendatangi seorang jaksa bernama Buk Mawar, mana tahu bisa dimintai pertolongan. Buk Mawar mengatakan bahwa tidak ada cara lain selain Jason harus membantu menangkap pengedar lain. Jika Jason tidak bisa melakukannya maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu John kepikiran untuk menggantikan Jason menangkap pengedar lain, tapi Buk Mawar berkata jika bukan begitu cara mainnya. Keesokan harinya John menjenguk Jason yang di dalam sel, tetapi dia menjumpai anaknya yang sudah babak belur. Jason yang tidak ingin dibully lagi di dalam sel takut untuk bercerita ke ayahnya, dan mengatakan kalau dia baik-baik saja. Sepulangnya dari situ John mencari informasi tentang sindikat narkoba. Setelah melihat info tersebut, John langsung pergi menyamar sebagai pembeli dan merekamnya untuk dijadikan bukti. Tapi John malah dirampok dan dihajar oleh pengedar tersebut, dan untungnya polisi datang tepat waktu. Besoknya John menjumpai Buk Mawar, karena tidak mau John berbuat nekat lagi akhirnya dia mau bekerja sama dengan John. Setelah itu John pergi ke kantornya untuk mengecek riwayat dari anak buahnya, mana tahu ada yang berkaitan dengan pengedaran narkoba. Dan setelah cukup lama mencari akhirnya dia menemukan satu orang mantan pengedar yaitu Daniel. John langsung menjumpai Daniel dan mengajaknya nongkrong di sebuah kafe. Dalam percakapannya, John mengaku sedang kekurangan uang dan meminta Daniel untuk mengenalkannya dengan kartel tempat Daniel bekerja dulu. Tetapi Daniel yang sudah tobat menolak tawaran tersebut karena kalau dia tertangkap lagi keluarganya yang kurang mampu akan semakin menderita. Dan Daniel pun langsung pergi dari situ. Di perjalanan pulang John mengatakan bahwa akan membayar Daniel sebesar 20 ribu dolar jika mau membantunya. Tetapi Daniel tidak menghiraukan tawaran tersebut dan langsung pulang. Sesampainya di rumah dia melihat istrinya sedang bersiap-siap, ternyata istrinya ingin pergi bekerja. Daniel yang tidak tega melihat istrinya bekerja sampai larut malam akhirnya menerima tawaran dari John. Daniel pun mengantar John ke kartel tempat dia dulu bekerja. Sesampainya di sana saat Daniel turun duluan, John menyalakan perekam suara untuk dijadikan bukti percakapan mereka. Di dalam mereka bertemu dengan bos dari kartel tersebut yang bernama Malik. Setelah membuat kesepakatan John pergi ke tempat buk mawar dan memperdengarkan bukti yang sudah direkam. Keesokan harinya John berpamitan dengan keluarganya untuk perjalanan bisnis. Begitupun dengan Daniel yang berpamitan dengan istrinya. Malamnya John bertemu dengan agen Agus untuk mempersiapkan apa yang diperlukan. Lalu saat Daniel sampai mereka pun langsung berangkat. Sesampainya di sana mereka mengeluarkan dua pak semen, untuk digantikan isinya dengan narkoba. Di situ terlihat ada seorang pria yang sedang memperhatikan mereka. Setelah mengisi kantong semen tersebut mereka pun kembali ke truk. Tetapi tiba-tiba mereka diserang oleh orang-orang yang tidak dikenal. Dan saat ada kesempatan John dan Daniel langsung kabur dari tempat tersebut. Di tempat peperangan terlihat banyak korban yang berjatuhan. Dan ternyata pria yang tadi mengintai adalah El Topo sang pemimpin kartel terbesar di Meksiko. Singkat cerita akhirnya John dan Daniel sampai di tempat pertemuan, dan Malik juga sudah menunggu di sana. Dan tim badan anti-narkotika juga sudah di posisi masing-masing. Saat transaksi selesai, saat mereka ingin menciduk Malik, Malik mengatakan jika ada orang yang tertarik dengan John dan ingin berbisnis dengannya. Mendengar itu agen Agus membatalkan penangkapan Malik, karena kemungkinan orang yang dibicarakan Malik tadi adalah kartel yang lebih besar. John yang melihat itu menjadi kesal karena mereka tidak menangkap Malik. Tapi karena tidak ingin Daniel curiga, John langsung mengajak Daniel pulang. Sesampainya di rumah akhirnya John menceritakan misi tersebut kepada istrinya. Istri John langsung marah besar karena takut John kenapa-kenapa. Keesokan harinya John mendatangi agen Agus dan Buk Mawar untuk membicarakan kejadian tadi malam. John mengamu karena sudah bertaruh nyawa untuk menjebak Malik tapi mereka malah membiarkannya lolos. John yang sedang rebahan di kantor tiba-tiba ditelepon oleh Sylvie dan menyuruhnya untuk ke kantor polisi. Daniel yang melihat John tergesa-gesa langsung mengikuti John dengan meminjam mobil temannya. Sesampainya di sana ternyata Jason mendapatkan serangan lagi. Dan harus dilarikan ke rumah sakit. Saat ingin pulang John dihampiri oleh Daniel dan menanyakan apa yang terjadi. John akhirnya menceritakan semuanya kepada Daniel. Mendengar itu Daniel langsung panik karena mengingat resiko yang akan menimpa dia dan keluarganya. Daniel yang takut keluarganya kenapa-kenapa langsung pulang ke rumah. Tapi sesampainya di rumah Malik sudah menjumpai istrinya Daniel dan memberinya sejumlah uang. Istri Daniel langsung marah-marah karena Daniel jadi pemuda tersesat lagi. Tapi Daniel mencoba menenangkannya dan menyarankan istrinya untuk tinggal di rumah ibunya dulu sampai keadaan kembali aman. Di sisi lain ternyata Malik juga sudah mendatangi rumahnya John. Dan John langsung menyuruh istrinya ke tempat yang aman dulu untuk sementara. Malik langsung mengajak John ke suatu tempat untuk berbisnis. Dan ternyata El Topo sudah menunggu di sana. El Topo meminta agar John mengantar uangnya ke Meksiko dan jika berhasil John akan dibayar dengan uang yang sangat banyak. Setelah itu John langsung menjumpai Buk Mawar dan agen Agus lagi untuk memberitahukan kesepakatan tadi. Mereka terkejut mendengar nama El Topo dan menyuruh John untuk keluar dulu sebentar. Setelah itu Buk Mawar menyuruh John untuk masuk lagi dan membuat kesepakatan baru untuk John. John berkata akan menyetujui kesepakatan itu asalkan anaknya langsung dibebaskan jika dia berhasil. Dalam perjalanan pulang John dihampiri oleh agen Agus dan memperingatkan John agar berhati-hati. Setelah itu John pergi ke tempat Daniel untuk mengajaknya bekerja sama. Lalu John mencari senjata untuk bekal perjalanan. Keesokan harinya John langsung menemui anak buah El Topo untuk mengangkut uangnya dan mereka akan mengikuti John dari belakang untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Di sisi lain ternyata polisi wanita yang bertugas di penjara adalah salah satu anak buah El Topo dan memberitahu bahwa John adalah seorang informan. Sementara itu setelah semua anak buah El Topo mengikuti John, Daniel langsung melancarkan aksinya. Setelah berhasil mengalahkan geng Malik, Daniel meminta Malik agar memberikan nomor telepon El Topo. Setelah itu Daniel mengirimkannya ke John. Lalu John langsung menghubungi agen Agus dan memberikannya nomor telepon El Topo untuk dilacak keberadaannya. Musuh yang sudah tahu kalau John adalah informan langsung menodongkannya pistol dan baku tembak pun terjadi. Lalu setelah sekian lama kejar-kejaran truk John terbalik dan membuatnya tak berdaya. Tapi untungnya anak buah agen Agus sampai tepat waktu dan mengevakuasi John. Sementara itu tim badan anti-narkotika mengrebek rumahnya El Topo tapi tidak menemukan seorang pun. Lalu sebuah mobil lewat di depan agen Agus dan ternyata El Topo di dalam mobil tersebut. Akhirnya mereka berhasil mengepung El Topo dan El Topo tidak melawan karena takut anaknya terluka. Keesokan harinya Buk Mawar menemui John untuk berterima kasih dan juga memberinya sejumlah uang. Tapi John menolaknya dan meminta agar uang tersebut diberikan kepada Daniel. Setelah menerima uang tersebut Daniel kembali ke keluarganya dan John juga menjemput anaknya yang sudah bebas. Dan film pun berakhir. Bagi kalian yang suka video ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.